Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh raten patah dari Kerajaan Demak dibantu oleh para wali Songo pada abad ke-15 Masehi Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah berada tepat di Alun-Alun dan Pusat Keramean Kabupaten Demak Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik Atap Masjid Agung berbentuk linmas yang bersusun tiga merupakan gambaran akhidah Islam yakni iman, islam, dan ihsan Empat priang utama di dalam Masjid Agung yang disebut Saka Tatal atau Saka Guru dibuat langsung oleh wali Songo masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bunang sebelah barat Dayak oleh Sunan Gunung Cati sebelah tenggara oleh Sunan Ampel dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijogo Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Chandra Sangkala yang berbunyi Noko Mulat Sarira Wani maknanya tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh delapan buah tiang yang disebut Saka Majapahit Oke selamat pagi selamat bertemu kembali bersama Mas Mira Channel kali ini sesuai permintaan dari subscriber untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Masjid Agung Demak Jawa Tengah Indonesia pada pagi hari ini kita akan memberikan video detail tentang kondisi atau situasi bangunan yang ada di Masjid Agung Demak mari kita lanjutkan menuju ke posisi awal di Masjid Agung Baiklah sebelum kita melanjutkan masuk ke daerah atau area Masjid Agung Kabupaten Demak yang dibangun oleh para wali Songo seperti pada video sebelumnya sudah saya informasikan bahwa Masjid Agung Demak terletak atau berhadapan langsung dengan alun-alun Kabupaten Demak yang berada tepat di depannya terdapat juga alun-alun ini adalah tempat untuk berkreasi maupun untuk berolahraga ringan termasuk juga untuk aktivitas olahraga anak-anak sekolah yang berada di sekitarnya alun-alun ini juga akan mempercantik keindahan dari Masjid Agung Demak kita lihat pemandangan Masjid Agung Demak dari arah depan alun-alun mari kita lanjutkan masuk ke dalam area Masjid Agung Demak kita masuk melalui pagar utama pagar utama dari Masjid Agung Demak ada dua pintu pagar yang lebarnya kurang lebih 5 sampai 7 meter dengan ada tiga anak tangga kita masuk kemudian kita sudah masuk ke halaman Masjid Agung Demak kita lihat ke sisi kanan dulu disini ada petunjuk tempat-tempat yang akan kita mau datangi di sini ya sebelah kiri itu nanti adalah tempat mundu wanita atau MUI dan perpustakaan serta kalau kita ke arah kanan adalah tempat mundu untuk putra atau pria museum kantor takmir makam Sultan Fatah toilet dan wisma Masjid Agung Demak maju lagi disini ada prasasti yang kita bisa lihat ya masjid ini di resmikan oleh mantan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Paret 1987 saat terjadinya pemugaran kita lihat kembali ke arah kiri langsung menuju ke tempat awal pertama adalah menara Masjid Agung Demak menara Masjid Agung Demak dengan kita prediksikan ketinggiannya sekitar 60 sampai 75 meter kita mendekat bangunannya terbuat dari besi di pagar rapat agar tempat atau menara ini tidak rusak karena dinaik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebab menara ini adalah menara yang bersejarah kita dekatkan area bawah dari menara ini sekitar 7 kali 7 meter dengan diberikan pagar pengaman ada anak tangga yang dipergunakan untuk naik ke atas kita kembali lihat menara ini terbuat dari besi dengan dilapisi pewarna yang menyebabkan menara ini lebih menarik menara ini tidak pernah dibukar secara maksimal hanya diperbaiki di belak sebelah kiri kita lihat ada tata tertip yang harus dilakukan oleh para pengunjung kita lihat dalam manteras depan ada beduk atau tempat untuk memberikan adbaba sholat dan kita beralih ke sebelah kiri kita lihat nanti disitu ada tempat untuk itu dari untuk kaum muslim ya untuk muslim permuslimin atau tempat kunjung wanita di sebelah kiri Masjid Agung Demak kita bisa lihat dari arah samping kami sebelah kiri bangunan Masjid Agung Demak yang terlihat sangat megah kita review Masjid Agung Demak pelan-pelan atau dengan sedikit pemotongan-pemotongan agar tidak terlalu panjang dan kita akan lanjut review-review berikutnya pada video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh